Semuanya dia baca, ada Jason Miras main filmnya, dia baca juga walaupun gak main dia, kemudian bahkan pengumuman-pengumuman seperti dilarang merokok dalam bioskop ini dia bacain, dilarang merokok semua, diam kamu mengganggu yang lain, tapi dia tetap begitu bandel, bahkan ketika ada pengumuman bahwa mohon ponsel dimatikan, itu dia baca juga, padahal zaman itu belum ada ponsel, saya bingung kok dia bisa baca, kamu itu istri apa dukun, dia bisa baca, ya akhirnya saya cerahkan dia karena bukan cuma di awal film dan di akhir film dia baca kredita detail, tapi juga sepanjang film berjalan, ya sedang ada adegan penjahat masuk ke dalam sebuah ruangan, pintu dibuka, kemudian penjahatnya masuk ada kotak, dia langsung apa isinya, saya bilang ya Allah, saya juga belum nonton, kita kan nontonnya sama-sama, berisik, tapi dia tetap, sebab kalau saya salah jawab, saya bilang kotak itu isinya uang, wah bapak menonton, kapan, dimana, sama siapa, waktu itu saya check in sama siapa, gitu, jadi harusnya gak bisa akhirnya saya gak lanjutkan dia, dan saya menikah lagi, saya rajin menikah, saya menikah lagi dan berusaha untuk hidup tenang dan aman, saling mengasihi, aman sebetulnya gak ada apa-apa, sampai kita sempat beberapa tahun, dan pada suatu hari saya menemukan alasan untuk berserai lagi, ya itu ketika saya lagi makan, dia sudah makan, dia nonton TV di samping sana, kemudian menyamping, kemudian saya lagi makan, kemudian saya lihat dia secara kaseng aja, dia lagi ngupil, kemudian saya lihat ngupilnya tidak seperti manusia biasa, dia ngupilnya, mulutnya kebuka, waduh, saya bilang, itu kalau ada serpian-serpian masukkan asin, dia, saya bilang, yuk kamu kok mau bikin kamu gitu, dia tetap aja asin, saya waktu itu lagi mau nambahin garam ke makanan saya, kurang asin, saya gak jadi asin, dan sudah saya bilang beberapa kali, dia tetap tidak mau berubah, akhirnya ya kita bercerai, dan sekarang saya masih cari jodoh, dan mudah-mudahan malam hari ini ada yang berminat dengan duda, ya, banyak orang yang tanya sama saya, kenapa sih Om Ramon umur 76, kok kelihatan awet muda, saya langsung menjawab, saya tidak 76, dan saya berharap malam hari ini bisa dapat jodoh, laki perempuan gak apa-apa ya, yang penting kebahagiaan, karena saya sudah mencoba semua kecuali yang itu satu, ya, dan kalau saya dapat jodoh saya, hari ini saya akan, karena saya sangat mencintai stand-up komedi, saya akan merubah namanya, apapun namanya dia, menjadi lady komedi, ya, saya akan ganti namanya menjadi komedi, panggilannya kokong, ya, gak mungkin memen, apa didi, kan gak mungkin ya, pasti saya itu, dan seperti tadi saya bilang bahwa kehadiran saya disini sebetulnya lebih pada misi untuk buku saya, yang nanti saya menyediakan diri untuk sign book juga ya, bagi semua yang sudah memilikinya berangkali, dan saya minta dihargai buku itu sebagai sebuah sesuai dengan judulnya adalah kitab suci, ya, jadi jangan di fotokopi, kita kan belum pernah lihat Pak Haji atau Pastur bawa-bawa alkitab atau aturan fotokopian kan, belum tentu, belum pernah kan, jadi tolong buku saya juga jangan di fotokopi, ya, dan adilin sekalian, saya Ramon Papana, saya seorang komik, ya, hidup saya penuh dengan komedi, tetapi tidak selalu begitu, ya, tanggal 31 Januari kemarin saya mengalami tragedi besar dalam hidup saya, ketika kehilangan putra saya tercinta Ade Namung, ya, dia juga seorang komik, seorang komedian Indonesia, dan itu merupakan, masih merupakan kesedihan bagi saya sekarang, saya mau tepuk tangan yang meriah untuk Ade Namung, terima kasih, dan jokes berikut ini adalah jokes terakhir saya, dan dipersembahkan oleh Ade Namung dan saya untuk Anda semua, saya sangat mengenal anak saya Ade Namung, saya tahu kesukaannya, saya tahu apa yang dia tidak suka, ya, setahu dia, setahu saya, dia paling takut sama setan. Suatu hari saya menghadiri peresmian Hard Rock Cafe di Jakarta, tengah malam saya terima telepon dari dia, Bapak pulang, aku ketakutan, karena di sebelah rumah baru ada yang meninggal, takut apa kamu, takut setan, Bapak, saya pulang, ngebut, sampai hampir keselakaan, dan ketika dekat rumah saya lihat di Jalan Raya, Jalan Wijaya itu, anak saya Ade Namung sedang duduk di trotoar di sebuah halte bus, sambil menangis, menunggu, saya bilang, kamu kenapa, kamu takut di rumah, dia takut setan, saya tahu anak saya takut sekali dengan setan, dan hadirin sekalian, dia sekarang sudah meninggal, dan dia ada di atas sana, dan setahu kita kan di atas sana setan semua, ya. Saya sekarang tiap hari khawatir bahwa dia sangat takut sama setan di sana, ya, sebagai anak baik yang rajin sholat dan juga berbakti pada orang tuanya, mungkin Tuhan memberikan kesempatan dia ada di surga, ya, dan menjadi malaikat satu saat, tapi saya belum pernah lihat malaikat segedut itu. Kalau sampai dia harus pakai sayap, mungkin gak ada sayap yang ukuran dia, ya, ada ukuran kecil, sehingga dia gak bisa terbang. Akhirnya Tuhan kesel juga, dia bidahin aja ke neraka lah, di neraka kan banyak yang gendut-gendut, ada jin, kan, ada genruo, ada banyak yang gendut-gendut, yaudah bidahin sana aja, dan makin takut dia di sana, karena di sana setannya serem-serem, pakai tanduk dan sebagainya, ya, dan saya pikir kalau sekarang ada namung ada di neraka, sudah punya kamar sendiri, ya, dan saya khawatir dia tiap hari makin takut di sana karena banyak setan, bahkan mungkin dia gak berani ngaca, karena kalau dia ngaca langsung, wah, setan, dan dia bisa latas jorok, tahu sendiri ada namung latas jorok. Saya Ramon Papana mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan ketemu lagi di satu saat nanti, saya akan tunggu Anda di depan untuk saya mimpu, sekali lagi selamat malam, terima kasih, hidup stand-up komedi Indonesia, para komik, malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.